nah webbing data jadi ini mempan guys ya tadi soalnya enggak webbing kayak gini mungkin tadi kita keliru ngeklik yang irasi frp paling guys ya halo guys halo guys halo semuanya kita ketemu lagi ya guys ya jadi user kita kali ini adalah Oppo A3s nah jadi kedua hp ini kasusnya sama yaitu lupa pola disini yang mau kita share itu bukan masalah itunya guys yang mau kita share itu bukan masalah lupa polanya tapi sekarang A3s kalau untuk buka pola enggak perlu direct-direct lagi guys ya jadi ini ada dua tipe sekaligus kita bisa cek tipe nya dengan bintang bintang pakar guys ya 899 pakar nah ini juga di cek bintang pakar 899 pakar nah ini kemudian kita ke software versi ke software version disini tertulis ini ini cph 1853 terus yang ini adalah 1803 jadi cph 1803 plus cph 1853 ini sama-sama A3s tapi beda tipe oke langsung aja kita eksekusi yang pertama kita eksekusi yang mana dulu guys kita eksekusi yang ini aja dulu ya yang ini tipe nya 1803 kayak ya 1853 kayak ya nih yang 1853 terlebih dahulu guys jadi disini kita cuma modal 10 ribuan doang dari unlock tool nanti untuk link pembeliannya ini kita matikan dulu ya ini link pembelian software nya ini atau sewa jadi software nya ini nyewa guys link sewanya nanti kita taruh di deskripsi eh di kolom komentar guys nanti kita kasih pin jadi ada pilihan 6 jam 24 jam dan seterusnya ini cukup pakai durasi yang 6 jam aja model 8900 dia udah bisa buka 2 handphone ini guys ini dulu sebelum software nya ini support buka pola nya ini lumayan mahal kita beralih ke mode PC dulu guys kita mode PC dulu nah ini kita udah berada di mode sini jadi dulu kita pakai uv ini pakai uvmc toolbook ini dulu jadi harus direct dulu harus jemper jemper dulu ya tapi sekarang enggak kita pakai unlock tool ini berbayar atau nyewa ya jadi ada durasi 6 jam bisa kalau untuk teknisi bisa pakai durasi yang lebih lama ini kita eksekusinya di tanggal 12 bulan 7 2024 ya jadi barusan ada ini sebenarnya dari bulan lalu tapi kita masih belum sempat untuk bikin videonya jadi untuk teman-teman yang oh hp nya opa ati guys sekarang gak usah risau lagi untuk menuka polanya guys kita siapkan usb ya sambil nunggu ini loading maklum PC nya PC kentang jadi sambil screen record sama buka unlock tool ini lumayan agak lama nah ini harus terbuka guys kita login dulu selamat menikmati selamat menikmati oke kita ke hp nya dulu guys ini dengan cara tekan tombol power kemudian volume bawah-bawah guys ya power dulu volume bawah kalau muncul logo opo nanti kita lepas tombol powernya nah kayak gini lepas power ini kita jadikan fullscreen aja biar enak teman-teman bisa tahu nanti nah kayak ginilah jangan dilepasin ini sampai masuk recovery menu kita pilih english nah disini ada kurang lebih kayak gini guys tampilannya ya ini di unlock tool nya kita pilih opo pilih tetap opo ini pilih opo kemudian kita ketikan A3s aja jadi di bulan lalu itu A3s masih satu tipe tapi sekarang-sekarang udah dua tipe jadi ada 18403 dan 1853 sesuaikan dengan tipe kalian guys jadi kita eksekusi yang 1853 ini guys ya kemudian kita pilih factory reset kita pilih factory reset kita tunggu ini lock nya ini misalkan disini ada kayak lock pintar nah kayak gini HSH USP Keyloader 9008 aduh ini kita colokkan kayak gini oke setelah dicolokkan kita tekan yang fair nya ini tiga kali guys yang fair ini ya nah pokoknya sampai muncul kayak gini guys entah tiga kali entah empat kali ya kita pilih ok otomatis nanti terdeteksi di unlock tool tuh langsung otomatis terdeteksi di com5 kemudian connect to flash ok addressing ok nah erase ok waiting for flash programmer ok 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 reboting done nih yang 1853 otomatis restart ke logo OPPO dan kita sambil beralih ke yang satunya jadi satu tipe ini yang 1803 yang biru ini 1803 yang merah adalah 1853 ini sama juga kita matikan tuh webbing this bike sudah mati ini kita masukkan ke recovery menu dengan cara yang sama tekan tombol power volume bawah kemudian ditahan volume bawahnya powernya di paskan sampai masuk recovery menu English masih sama dengan cara yang sama ini kita boleh geser sih harusnya masih booting ya ini kita boleh geser kita cabut kemudian ini masih ke unlock toolnya tadi kita beralih ke yang yang 1803 guys kita klik yang 1803 kita erase FRP sama prosesnya dengan yang tadi tunggu locknya ini sampai waiting for device seperti yang tadi nah kayak gini waiting for HS usb keyloader 9008 ini kita colokin kita coba hitung guys ya berapa kali 1 2 3 4 oh 3 kali guys sebenarnya 3 kali 1 2 3 gitu tadi langsung mencet oke langsung terseksi tuh ini booting pertama lumayan agak lama jadi kemungkinan nanti videonya kita skip ya kemungkinan sama ini juga masih langsung otomatis reboot guys langsung otomatis reboot kita tunggu dulu nanti dia wiping data ya reboot oke nah ini kita bisa ke ini lagi bisa ke mode mode ini lagi ini udah selesai unlock toolnya guys ini kok langsung masuk menu aja ini masih belum mempan guys ya jadi kita coba ini dulu kita coba close dulu unlock toolnya mungkin karena ini guys nggak tembus kita coba ulangi sekali lagi ini kalau yang ini tembus ini kita coba ulangi lagi unlock toolnya kita close kita buka lagi unlock ya jadi tanpa ini guys ya tanpa dilakukan perekaman lagi layarnya masih sama pokoknya intinya kayak tadi cuma pilih yang 18-18-18 sambil nunggu yang ini botinya selesai kalau dia nggak webbing data kayak yang ini tadi jadi ini mental disini nah webbing data jadi ini mempan tadi soalnya nggak webbing kayak gini mungkin tadi kita keliru ngeklik yang erase FRP atau memang kalau tadi nggak salah nggak ini RFF apa nggak keliru ketik erase FRP jadi memang unlock toolnya itu harus di restart jadi unlock toolnya di close dulu kemudian dibuka lagi kemudian baru dibuka lagi baru membuka lagi untuk tipe yang berbeda mungkin mungkin kayak gitu ya nanti kita lihat lah rekamannya apakah salah pilih iris FRP atau memang bener-bener udah di factory reset tapi dia nggak mempan untuk yang pertama tadi ini tinggal nunggu boting nanti videonya kita skip teman-teman nggak usah panik ini lumayan agak lama boting pertama jadi untuk boting setelah di reset itu memang agak lama kayak gini jadi ya tunggu aja tinggal ngopi-ngopi nanti otomatis masuk ke menu setup ini kita potong videonya nanti kita lanjutin lagi oke guys ini yang satu sudah masuk ke ini ya udah masuk ke setup menu tapi yang satu masih boting aja guys jadi kalau untuk masuk setup menu ini kita langsung aja pilih panggilan darurat tunggu dulu guys nah ini kita ketikan bintang pagat 8 1 3 pagat nah kita tunggu guys otomatis masuk ke home screen tapi disini masalahnya adalah bahasanya masih bahasa inggris jadi kita masuk ke setting kita masuk ke language kemudian kita pilih linguagenya Indonesia ini sudah selesai jadi untuk yang lain-lain biar di setting sama si usernya jadi kita tunggu tinggal nunggu yang satu ini guys ya yang satu ini botingnya mungkin ya gak lama lagi dia akan masuk ke setup menu oke kita tunggu dulu sampai ini selesai ya nah gak lama kemudian juga sama guys ini masuk ke kecemasan bahasanya Melayu gak Indonesia kayak ini ya nantilah kita masukkan bintang pagar 8 1 3 pagar kita tunggu apakah masuk sampai home screen harusnya masuk home screen sih nah masuk home screen oke jadi dua tipe ini semuanya aman bisa terbaipas dengan unlock tool dengan modal 10 ribuan aja dua hp udah down ya jadi mungkin hanya itu dulu sekarang udah ada maghrib jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat guys ya mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye oke semuanya thank you thank you thank you